Intro Masih bersama saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Karena ini kita akan membahas video tutorial bagaimana cara menggunakan salah satu menu yang ada di Corel Yaitu cara merubah sebuah objek mengikuti bentuk objek lain Yaitu menunya emplop Seperti yang tampak pada monitor anda saat ini Ini adalah hasil dari efek emplop Seperti ini Seperti ini, seperti ini, dan seperti ini Contoh-contohnya teman-teman Untuk penjelasan secara teorinya sudah saya sampaikan di tutorialidwan.com Ini penjelasan secara teorinya teman-teman Di sini sudah saya sampaikan cukup detail juga Jika teman-teman tidak ingin melihat tutorial melalui video Teman-teman bisa melihat melalui blog saya ini Nah untuk gambar, teman-teman bisa mendownload di sini Untuk bahan gambarnya Seperti ini Tinggal teman-teman masukkan Misalkan Baseball Nah ini teman-teman, nah ini bahannya Teman-teman tinggal download saja di sini Nanti kita akan membuat seperti ini Ini teman-teman pada praktek di video ini Ini contoh-contohnya Atau langkah-langkahnya Dari awal Pembuatannya Hingga Tercipta Objek yang kita inginkan Seperti ini Ini teman-teman Sebelum kita mulai tutorial kita kali ini Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya Agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya Jika video ini bermanfaat Jangan lupa klik tombol like atau suka Dan mohon dukungannya untuk tidak Mengklik tombol skip Atau lewati pada iklan yang sedang berjalan Baik teman-teman kita mulai Saya buka Corel Oke saya punya contoh gambar seperti ini Untuk mengambil gambar di Corel itu File import teman-teman Di sini File import Atau ctrl-i pada keyboard Gambar ini png teman-teman Tanpa background Jadi teman-teman download gambar yang Tanpa background atau png formatnya Biasanya kalau kita membentuk-bentuk text Itu biasa kita menggunakan ini teman-teman Emplop yang di sini Yang ada pada toolbop Tapi kali ini kita tidak menggunakan Emplop yang pada toolbop ini Oke Kita akan mulai ya teman-teman Bagaimana cara membuatnya Pertama gambar ini kita duplikat dulu Kita duplikat menjadi dua buah Seperti ini Selanjutnya kita akan Membuat garis perpotongan Pada gambar ini Dengan menggunakan Pen tool Saya di sini menggunakan pen tool Saya buat garis di sini Saya letakkan di sini Saya bengkokkan sedikit Begini Baru ke sini teman-teman Baru ke sini Begini Skip Untuk memutusnya Satu udah kita buat Berikutnya di sini lagi Dari sini Sini bengkokkan begini Baru ke sini Bengkokkan begini Oke Skip Ini kita lebihkan Seperti ini teman-temannya Nah berikutnya Bagian sini Bagian sini Kita akan bentuk begini Teman-teman Dari sini saja Dari sini Ke sini Saya buat begini saja Baru ke sini Begini Terus saya lengkokkan dari sini Begini Begini saja Oke Skip Sudah Baru bagian sini lagi kita buat Dari sini 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 Baru ke sini Skip Nah Kita buat perpotongannya Nanti yang kita gunakan adalah Bagian di sini Bagian sini Dan bagian sini Nah setelah itu Ini kita Perubah menjadi Warna hitam semua Gambar ini Caranya teman-teman Tinggal Control B pada keyboard Control B Dengan Settingan seperti ini teman-teman Intensity nya Min 100 Yang lainnya ini bisa diisi 0 saja Gak apa-apa Begini Atau kosong Terus di Oke Nah Sudah begini Nah ini kan Masih dalam format PNG Gambar ini Kita ubah menjadi Factor Caranya Teman-teman aktifkan lagi Di sini Baru teman-teman klik di sini Threads Baru pilihnya adalah Quick Threads Nah Ini sudah jadi Factor yang ini Nah jadi Jadi Factor Nah saya kembalikan Yang ini Yang Factor nya Kita pindah ke bawah Klik kanan Order To back Nah to back ini Nah yang paling atas ini adalah PNG Ini kita geser PNG nya PNG nya kita Delete Delete Selanjutnya Kita akan menciptakan Objek baru Dari perpotongan Gambar yang utama ini Dengan garis yang baru kita buat ini Garis-garis ini Nah Atau saya ubah dulu Garisnya menjadi warna merah Biar lebih terlihat Nah begini Oke Langkah selanjutnya Tapi pastikan dulu Teman-teman Ini garisnya harus begini nih Nah ini Harus terlewat seperti ini Garisnya Kalau tidak terlewat seperti ini Nanti objeknya menyatu Saat kita ciptakan objek baru Oke Seperti ini teman-teman ya Oke Oke selanjutnya Kita akan menciptakan objek baru Dengan Ini Smart Fill Tool Nah Klik disini Dapat Klik disini Dan disini Ada tiga objek Nah ini kita keluarkan Nah Kita keluarkan ya Objeknya Tau sini Oke Oke Nah selanjutnya Objek ini Kita gunakan untuk Membentuk Text Panduan untuk membentuk Text Atau melengkungkan text Sesuai dengan objek ini Saya buat halaman baru Ini saya letakkan disini Untuk gambar ini Jangan dirubah teman-teman Ukurannya Jangan dirubah ya Nah selanjutnya Kita buat text Untuk yang pertama ini Kita buat text Besar semua Spot Berikutnya Untuk yang ini Baseball Spot Untuk yang disini Sport 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 Fitas Nah gitu Kalau salah Saya mohon maaf Textnya Ini saya ubah Fontnya menjadi Impact Semua Biar lebih Tebal Oke Nah selanjutnya Ini kita duplikat Teman-teman Ini untuk panduan Jangan dirubah Apa namanya Kemiringannya Kita duplikat Kita duplikat saja Begini Kesini Kita duplikat Ini kita letakkan disini Ini disini Kita besarkan sedikit Begini Nah untuk yang ini Kita atur Kemiringannya Seperti ini Biar textnya mudah Untuk Membentuk Objek Seperti ini Nah ini juga sama Kita putar Begini Oke teman-teman Yang ini saya letakkan Disini Saya besarkan sedikit Yang ini saya letakkan Disini Oke Begini Nah selanjutnya Kita akan menampilkan Jendela Emplop Menunya disini Teman-teman Pilih menu Efek Pilih Emplop Atau Ctrl F7 Maka tampil Seperti ini Seperti ini Harusnya Ini ada banyak Pilihan teman-teman Disini Ada banyak Pilihan Saya menggunakannya Petty ini Nah ini aja Terus Kita pilih Textnya Baru pilih ini Create from Create from Klik disini Maksudnya Maksudnya Oke Nah selanjutnya Nah selanjutnya Yang ini Untuk panduan Memiringkannya Kembali Ini panduannya Kesini Ini sudah Pas posisinya Yang ini Yang ini Yang belum Letakkanlah Disini Letakkan disini Saja Klik lagi Sekali Letakkan Sudutnya Disini Mohon maaf Sumbuhnya Disini Ini baru Kita putar Begini Oke Ini juga Sama Letakkan Sumbuhnya Sumbuhnya Dimana Letakkan Ini disini Aja deh Letakkan disini Ini dulu Klik lagi Sekali Sumbuhnya Letakkan disini Baru Diputar Oke Nah selanjutnya Text-text ini Kita Copy Pilih semua Tekan Shift Atau kita Pindahkan Kita keluarkan Disini Saja Buka Halaman Satu Oke Sekarang Kita akan Potong Text ini Kita akan Hilangkan Bagian kaki Dan disini Bagian celananya Pertama Kita seleksi Dulu Semua Garisnya Ini kan Masih Pisah-pisah Garisnya Seleksi Semua Garisnya Jangan Lupa Di group Ctrl G Baru Kita seleksi Semuanya Gambar Berwarna Hitam Ini Dan garisnya Maksudnya Seleksi Semua Seperti Ini Maka Akan tampil Kelompok Shaping Ini Teman-teman Pilihnya Adalah Trim Trim Nah gitu Berikutnya Garisnya Kita Singkirkan Ini Sudah Terpotong Teman-teman Tapi Masih Dalam Satu Kesatuan Cara Memisahkannya Teman-teman Bisa Pilih Menu Ring Baru Pilih Break Kurva Apart Atau Ctrl K Pada Keyboard Kita Pilih Ctrl K Saja Ya Ctrl K Maka Ini Akan Terpisah Objeknya Ini Kita Delete Digasir Sini Nah Ini Terpisah Teman-teman Dihapus Saja Ini Juga Dihapus Nah Ini Kita Inginkan Teman-teman Berikutnya Yang Ini 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 Dan Ini Kita Group Blok Semua Seperti Ini Baru Tekan Group Atau Ctrl G Pada Keyboard Di Group Saja Nah Berikutnya Gambar Ini Kita Masukkan Kedalam Sini Caranya Gimana Klik Kanan Pilih Power Clip Baru Klik Disini Gambarnya Masuk Kalau Misalkan Nggak Otomatis Masuk Ketengah Seperti Ini Teman-teman Bisa Settingan Disini Tool Option Disini Pilih Power Clip Prime Nah Ini Harus Seperti Ini Settingannya Harus Yang When Content Disini Pilihannya Kalau Tidak Langsung Ketengah Gitu Teman-teman Kita Masukkan Ini Klik Kanan Pilih Power Clip Inside Klik Disini Klik Kalau Masih ada Hitamnya Disini Teman-teman Bisa Memilih Warna Putih Disini Atau Menghilangkan Garis Hitamnya Klik Disini Tenda Silang Klik Warna Hitam Sudah Nggak Ada Oke Berarti Artinya Tanpa Warna Nah Yang Ini Diatur Diatur Kesini Teman-teman Disatukan Satukan Nah Disini Dan ini Taruh Disini Dan ini Taruh Disini Jadi Sepatunya Masih ada Ini Tinggal Diatur Posisinya Seperti ini Nah Ini Juga Diatur Posisinya Oke Jadi Sudah Nah Ini Yang Dinamakan Emplop Distort Merubah Bentuk Objek Mengikutin Bentuk Objek Yang Lain Sama Juga Perlakuannya Pada Gambar Yang Lain Seperti Ini Nah Ini Teman-teman Buat Dua Buah Objek Pertama Kedua Kalau Ini Buat Objek Satu Aja Nah Gitu Kalau Untuk Bola Buatnya Sangat Simple Juga Teman-teman Misalkan Saya punya Bulat Seperti Ini Terus Disini Saya Trim Saja Begini Baru Saya Trim Saya Bolongin Nah Ini Di Ungroup Atau Ctrl-K Pada Keyboard Ctrl-K Sudah Terpisah Teman-teman Tinggal Buat Tulisan Misalkan 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 Semua Poly Nah Itu kan Baru Bal Terus Fontnya Impact Ini Misalkan Sedikit Pilih Ini Baru Create Prom Klik Disini Baru Di Apply Kalau Terjadi Seperti Ini Berarti Teman-teman Pilih Ya Bukan Ini Pilih Yang Vertical Atau Horizontal Kita Coba Ya Kita Coba Pilih Yang Horizontal Dulu Pilih Text Pilih Create Prompt Klik Disini Baru Di Apply Ini Seperti Ini Hasilnya Kalau Yang Horizontal Kalau Yang Vertical Kita Coba Lagi Teman-teman Disini Baru Di Apply Hasilnya Begini Kalau Yang Vertical Sesuai Dengan Keinginan Saja Teman-teman Pilih Ini Juga Kita Ganti Ke Horizontal Pilih Create Prompt Klik Disini Baru Apply Hasilnya Begini Tinggal Ini Ditakan Disini Disatukan Dan Ditakan Disini Nah Gitu Teman-teman Tinggal Disini Kasih Text Lagi Nanti Hasilnya Seperti Ini Sama Oke Ini Jika Caranya Sama Gimana Teman-teman Cukup Mudah Bukan Bagaimana Cara Merubah Bentuk Objek Mengikutin Objek Yang Lain Atau Emplot Di Store Semoga Tutorial singkat Ini Bermanfaat Sekali Lagi Bagi Teman-teman Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe Atau Berlangganan Dan Tentunya Gratis Bagi Teman-teman Yang Belum Berlangganan Jumpa Lagi Di Video Tutorial Saya Selanjutnya Tetap Semangat Tetap Jaga Kesehatan Diri Dan Keluarga Susah Selalu Untuk Anda Assalamualaikum Terima Selanjutnya